Kelas 7, Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 128 lagi, yaitu sesi kelima, yaitu bersenang-senang, lawan kata, jadi ini judulnya. Perhatikan pada tanda stiker pada worksheet 3.18 untuk melengkapi tabel di bawah ini. Kamu juga bisa menggunakan kata-kata kamu sendiri untuk mengisi tabelnya. Untuk nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu ini, contohnya ya. Jadi ada stiker sign yang positif, dan ada stiker sign yang negatif, ini yang positifnya, ini yang negatifnya. Jadi contohnya ini, nomor 1, letakkan pakaian kotor di dalam keranjang. Nah, untuk yang itu positifnya ya, kalimat positif. Dan kalimat negatifnya, jangan letakkan pakaian kotor di atas tempat tidur. Nah, jadi kamu harus membuat kalimat positif dan kalimat negatif. Cuma, artinya tentu harus, maknanya harus positif. Contohnya seperti nomor 1. Nah, nomor 2 kita lanjut. Nah, ini sudah saya buatkan. Untuk nomor 2, titik-titik, do not leave. Jangan tinggalkan toilet tanpa disiram. Nah, jadi untuk nomor 2 ini. Nah, flush toilet after using. Siram toilet setelah digunakan. Nah, jadi seperti itu, kalimat positifnya. Kalau ini kalimat negatifnya. Untuk nomor 3, pergunakan bak sampah. Nah, nomor 3 itu, use the trash can. Jangan buang sampah di toilet. Bisa seperti itu. Ya, itu untuk kalimat negatifnya. Nah, nomor 4. Buang sampah di kontainer toilet. Atau tempat pembuangan sampahnya ya, ada kontainernya. Nah, untuk nomor 3, kamu bisa pergunakan do not litter. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, jadi itu nomor 4. Kita lanjut nomor 5. Jangan biarkan ibu kamu membersihkan sisa makanan kamu setelah makan. Ya, membersihkan piring setelah makan. Nah, jadi clean up yourself ya. Clean up, bersihkan diri kamu sendiri. Ya, clean up after yourself. Jadi, bersihkan kamu bersihkan sendiri. Jadi, jangan biarkan orang lain mengerjakan. Itu untuk nomor 5. Nomor 6. Jangan gunakan sepatu kamu di dalam ruangan. Jadi, positifnya bisa seperti ini. Take off, buka sepatu kamu di depan pintu. Nah, kemudian, nomor 7. Wash your disease after use. Cuci piring setelah kamu pergunakan. Jadi, nomor 7 itu. Do not leave. Jangan biarkan piring kotor di wastafel atau tempat cuci piring. Itu nomor 7. Kemudian nomor 8. Kemudian, makan makanan atau makanan kecil di ruang makan atau di dapur. Nah, negatifnya gimana? Kelima negatifnya. Nah, no food or snack in bedroom. Nah, tidak ada makanan atau makanan kecil di kamar. Kamar tidur. Nah, seperti itu. Jadi, yang sebelah kiri ini kalimat positif. Kalimat yang sebelah kanan itu, yang sebelah ini kalimat negatif. Walaupun maknanya itu adalah yang benar, yang positif maknanya itu. Itu untuk worksheet 3.20. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Nah, pengayaan. Membuat sticker sign. Membuat sebuah sticker kamu ya. Bacalah situasi di bawah ini. Kemudian, gambarlah sebuah gambar untuk masing-masing situasi tersebut. Nah, ini kamu, apa namanya, jempol ke atas. Artinya, kamu harus membuat kalimat positif. Nah, kamu ingin anggota keluarga kamu meletakkan buku-buku kembali ke rak buku setelah membacanya. Gambarnya gimana? Nah, gambarnya bisa seperti ini contohnya. Nah, ya, kalimatnya gimana? Put, bisa seperti itu ya. Gambarnya kamu tulis saja di sini. Di lingkar boleh, atau mendatar boleh, atau di sampingnya boleh. Tulisannya adalah, Put the book back on the bookshelf after reading. Nah, itu kalimat yang, apa, frase yang kamu buat. Nah, kemudian, untuk gambar yang kedua, Kamu ingin saudara-saudara kamu, Atau saudara kelak kaki, atau saudara perempuan, Tidak menaruh anduk basah di atas tempat tidur. Nah, do not put a wet towel on the bed. Itu kelimatnya. Jadi, kalimat negatif ya. Nah, bagaimana gambarnya? Gambarnya bisa kamu buat seperti ini ya. Atau mungkin bisa cari gambar yang lain. Kalau ini mungkin susah gambarnya ya. Mungkin bisa kalian cari gambar yang lain. Pokoknya, ada gambar handuk di atas, Handuk basah atau handuk kotor lah di atas tempat tidur. Nah, itu dia. Nah, itu tugas untuk worksheet 321. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.